Sampai jumpa di video selanjutnya 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 State University menjuluki sebagai bapak bangsa gitu kan malahan ya, karena karena selama, memang masa pemerintahan Pak Habib yang singkat itu luar biasa kinerjanya juga luar biasa itu terumat dari sisi ekonomi juga luar biasa, kemudian yang paling sangat dipujikan dari Pak Habib itu kan soal demokratisasinya itu yang luar biasa ya, bahkan beliau sendiri kan kemudian dengan sukarela tidak mengotot untuk melanjutkan ngotot untuk nyalon presiden lagi ketika pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR pada waktu itu karena itu Prof. William Riddle dari ini memujinya dalam sebuah artikel yang ditulis di komas, sebutnya apa judul kalau nggak salah sesuatu bangsa atau apa gitu nyebutnya ya, Pak SBY ya benar, kemarin juga masih di Jerman ya beliau berapa waktu yang lalu di Jerman juga di bidang dalam forum internasional saya kira apakah kemudian Pak Jokowi yang memilih lingkungan ini menjadi salah satu major beliau gitu untuk bicara lingkungan kalau nanti diundang dalam forum-forum internasional ini kita tidak tahu tapi saya jadi berikir ini serius nih Pak Jokowi sudah mau pensiur benar nih padahal kan balihonya dimana-mana masih terpasang dan kedua juga musyawarah rakyat itu katanya diputuskan seluruh Indonesia gitu ya dilanjutkan seluruh Indonesia iya itu justru itu pertanyaan besarnya Mas Hersu karena beliau ini tepatnya mengatakan bahwa akan menyibukkan diri dan aktif dalam bidang lingkungan hidup dan ini tidak main-main kan ini adalah hasil wawancara dengan The Economist ya dan kita tahu reputasi The Economist begitu yang artinya orang juga akan lalu melihat track record dari Pak Jokowi dalam bidang lingkungan tersebut begitu kan sementara untuk sekarang acara G20 saja di Bali itu kan sudah ada salah satunya ini hanya baru salah satunya saja kita sebutkan misalnya adalah aktivis Greenpeace yang diadang di Probolinggo itu yang mereka bersepeda dan tidak boleh memasuki Bali karena dianggap nanti akan mengganggu acara G20 begitu dan itu kan ini padahal dimana-mana di negara manapun kalau yang saya lihat ada KTT itu memang seringkali ada ada aksi seperti ini dan itu hal yang biasa begitu malah memang sudah seperti sudah disiapkan sudah bisa diduga bahwa itu akan terjadi sehingga sudah ada polisi dan kemudian mereka juga tahu mereka berada di sebelah mana begitu kalau semacam di PBB kita lihat itu ada aksi misalnya di sana sedang dibicarakan tentang hubungan kemudian Greenpeace dan lain-lain melakukan aksi kan sudah ada itu corner-nya yang mereka untuk tempat aksi jadi justru itu merupakan bagian dari demokrasi kalau menurut saya karena soal lingkungan ini adalah sekian persen dari soal lingkungan ini adalah mempengaruhi indeks demokrasi nah kita kan kita indeks demokrasi Indonesia saat ini kan sedang turun salah satunya soal apa ya soal lingkungan begitu Mas Yersu karena lingkungan ini kan misalnya seperti contohnya adalah soal IKN begitu yang para aktivis itu serempak menolak pembangunan IKN yang menurut mereka adalah syarat masalah begitu ya nah ini kan kemudian akan mempengaruhi indeks demokrasi tersebut karena katanya disitu ada berapa masyarakat adat ada sekian ribu masyarakat adat ada berapa suku dan sebagainya yang akan terdampak dari IKN ini dan kemudian gak main-main loh yang terus kemudian aktivis yang serempak memprotes atau menolak dari pembangunan IKN itu saya bisa lihat misalnya ini adalah konsorsium konsorsium pembaruan agraria kita sering menyebutnya KPA begitu saja ini termasuk LSM yang cukup dikenal untuk bidang-bidang konflik-konflik pertanahan lahan gitu kemudian wali kita tahu aliansi petani Indonesia atau api kemudian ada solidaritas perempuan itu solidaritas perempuan ini aktivis yang gak main-main juga kemudian ada Indonesian Human Rights Committee for Social Justice kemudian ada Sayugyo Institute kita tahu itu Sayugyo Institute itu adalah bidang-bidang sosial dia membuat penelitian kuali si rakyat untuk keadilan perikanan Kiara-Kiara ini juga aktivitas yang banyak sekali jadi kalau saya melihat ada LSM juga jadi kalau saya lihat ini para aktivis yang kemudian pada waktu itu setahu saya mereka dipipit salah satunya dari Aman ya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu mereka tidak hanya sekedar protes gitu tapi mereka memang memiliki kajiannya saya gak tahu kajiannya kemudian dibaca atau tidak oleh negara oleh pemerintah begitu ya tapi artinya mereka masing-masing itu memiliki kajiannya seperti soal pertambangan di sana gitu kan juga mereka itu punya kajiannya masing-masing gitu karena mereka bukan aktivis yang ece-ece tapi mereka memang memakai metodologi begitu nah ini kalau Pak Jokowi Pak Jokowi kan dari Fakultas Kehutanan ya yang mestinya beliau ini kan pakar gitu soal kehutanan soal konflik-konflik seperti itu nah kalau saya rasa beliau terjun ke kelinggungan ya kurang lebih ilmunya adalah ilmu yang dia pakai itu nah itu artinya dia akan melebur dengan para aktivis ini nanti sementara itu tapi sebelum kita lanjutin ngomong KTT di Bali ya karena tadi itu ngomong KTT Bali Greenpeace ini ini kan organisasi jaringan internasional bagaimanapun juga itu perlakuan yang mereka dapat di Probolingga yang mereka di Probolingga yang di Probolingga Jawa Timur yang dihadang oleh aktivis ansur di sana itu pasti akan menjadi datatan dunia juga dan ini tentu tidak bagus buat pemerintah Indonesia kemudian ini yang disoroti bukan hanya persoalan lingkungan tapi persoalan demokrasi bagaimana kemudian kebebasan berekspresi sesama kemudian muncul dari komunitas masyarakat sivil juga mengintimidasi masyarakat sivil yang lain kan itu yang saya kira jadi persoalan dan kalau ngomongin Greenpeace ini kan ada satu video yang viral ya berkaitan dengan 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 food estate yang dilakukan dikara pemerintah dan waktu itu dipercayakan perpenganganannya kepada Kementerian Pertahanan di kawak Prabowo videonya nih viral banget ini mbak saya sedang bersama puluhan aktivis Greenpeace Indonesia Walfi Kalimantan Tengah Lembaga Bantuan Hukum Kota Palangkaraya dan Safe or Borneo wilayah lahan singkong food estate yang berada di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah lokasi ini dulu adalah hutan yang lebar kini lebih dari 600 hektare telah dibabat dan berubah menjadi ladang singkong yang gagal atas nama krisis pangan hutan dibabat melalui program food estate tapi apa yang terjadi adalah deforestasi masyarakat kehilangan ruang hidupnya bibit lokal sulit untuk ditemukan bahan pangan dan sumber pangan sudah lenyap dari tanah ini food estate gagal ini adalah salah satu proyek strategis nasional dibawa pemerintahan presiden jokowi diimplementasikan oleh kementerian pertahanan di mana implementatornya adalah PT Agrinas yang di mana di dalam laporan Greenpeace Indonesia kepemilikan saham utama dalam PT Agrinas adalah sebuah yayasan yang terafiliasi kepada menteri pertahanan yaitu Prabowo Kubianto untuk itu kami menyuruhkan kepada seluruh pemimpin dunia khususnya yang hari ini ada di Mesir pada forum COP27 dan nanti di Indonesia pada forum G20 untuk segera mengambil aksi nyata mengatasi krisis iklim salah satunya adalah dengan cara menghentikan deforestasi dan menyelamatkan hutan tersisa yang saat ini ada di Indonesia nah tadi jadi kalau food estate ini ini pun juga persoalan serius kan gitu kemudian kan memang soal makanan gitu ya ada tiga soalan dunia yang ke depan itu ya tadi itu pangan kemudian air dan juga energi itu yang jadi persoalan dunia ya dan tetapi kalau kemudian kan atas nama pangan tadi food estate kemudian merusak hutan itu juga jadi persoalan serius di dunia ya oke kita mumpung tadi karena Mbak Agi sudah ngomongin soal KTTG20 menurut saya ini ada satu hal yang menarik juga kalau tadi Pak Jokowi saya kira milihnya lingkungan ya karena kalau untuk perdamaian gitu saya kira agak berat ya Pak Jokowi karena kan ini narasi yang muncul sebelumnya bahwa kalau sampai nanti Pak Jokowi itu bisa mempertemukan atau mendamaikan Putin dengan Zelensky atau Rusia dengan Ukraine dalam pertemuan KTTG20 itu Pak Jokowi itu layak untuk dinominasikan sebagai penerima Nobel dan saya kira narasi ini yang kedua kali yang muncul nanti kita bahas juga waktu itu juga narasi semacam ini bahkan waktu itu ditambah bukan hanya sebagai penerima hadiah Nobel tetapi sebagai Segen BBB itu ketika Pak Jokowi hadir di ke Ukraina dan melakukan lawatan ke Ukraina dan ketemu di Rusia nanti kita ceritakan juga bagian ini dengan konten yang kompas yang kita sebut di awal tadi ya Mbak itu waktu itu disebutkan bahwa Pak Jokowi ini misinya adalah mendamaikan antara Ukraina dan Rusia tetapi kemudian ada seorang diplomat dan juga kemudian menjadi seorang seorang skolar yang di Australia menyebut bahwa misinya Pak Jokowi sebenarnya kesana itu ya sebenarnya urusannya gandum karena itu suplai indomidi untuk Indonesia gitu ya waktu disebutkan itu nah ini yang menurut saya jadi menarik kenapa balik lagi ke KTTG20 itu ini kan orang kadang-kadang lupa ya bahwa KTTG20 ini gak ada urusannya dengan perdamaian dunia ini urusannya adalah urusan masalah ekonomi kerjasama ekonomi di antara negara-negara ekonomi terbesar di dunia dan ini nanti salah lagi disebut wah kita negara ekonomi terbesar di dunia kemudian diglorifikasi luar biasa Pak Jokowi bukan ini perseguhan-persoalan karena ya memang size negara kita besar tapi kalau kita ngomong soal kita kaya enggak karena gini rasio kita ketimpangan di kita itu luar biasa besar dimana 10% dari rakyat orang di Indonesia itu menguasai 90% kekayaan atau 85% atau 80% itu menguasai kan gitu-gitu loh Pak ya narasi glorifikasi ini yang saya kira masih terus-menerus dilakukan jadi seharusnya kalau sejak awal kita bilang memang kebetulan saja kita giliran dan giliran itu kan kita minta gitu ya saya kalau nggak salah baca tempo ya di opininya itu keras sekali ya menghajar soal KTTG 20 itu Mbak ya iya-iya betul tempo keras sekali ya tapi sebenarnya apa yang dikatakan tempo itu tidak bukan berarti menelanjangi karena memang itu faktual begitu jadi bukan sesuatu yang kemudian ini ditelanjangi dipermalukan enggak tapi memang itu faktual kalau seandainya kita sekarang di Indonesia itu diglorifikasi menjadi saya melihat dan saya masih tersenyum-senyum selalu gitu ya melihat komen-komen gitu kalau di Youtube atau di Twitter atau kemudian di Instagram bahwa ini adalah kepercayaan dari dunia kepada Pak Jokowi begitu sehingga dari sekian banyak negara maju yang masuk ke dalam G20 tapi yang dipilih adalah Pak Jokowi sebagai pemimpin untuk memimpin mereka semua begitu ini kebanggaan bagi Indonesia begitu ya terus kemudian saya mencari sih Mas Ersu untuk berita-berita tersebut itu misalnya di Saudi Arabia di Riyad misalnya di Riyad kan dia sebagai penyelenggara pada tahun 2020 misalnya begitu memang pada waktu itu diselenggarakan juga akhirnya secara Zoom secara offline tapi artinya itu adalah sesuatu yang sangat baru bagi semua negara dan kemudian bagaimana trafik pada saat itu Zoom belum bisa sestabil sekarang misalnya seperti itu ya sehingga conference itu menjadi demikian sesuatu yang baru bagi semuanya dan ternyata itu bisa terselenggara dengan baik dan kemudian saya ingin melihat puja-puji kepada dirinya sendiri gitu betapa pemimpin Saudi Arabia sudah berhasil menyelenggarakan sesuatu yang beda dengan sebelum-sebelumnya yang diselenggarakan harusnya offline tapi ini berarti tapi gak ada loh Mas Ersu itu media yang menyebut-yebut saya mencoba positive thinking ini bukan salah Pak Jokowi ini salah salah para pendukungnya Pak Jokowi bahkan para pejabat di kalangan-kalangan kita sekali kan narasi itu muncul di kalangan pejabat yang membuat glorifikasi luar biasa padahal sebenarnya ini kita selalu omong ini pertemuan biasa ini kalau dalam bahasa yang sederhana ini arisan kayak emak-emak dan berdasarkan siapa yang jadi tuan rumah itu bukan karena dia hebat dia dianggap sebagai pemimpin bukan berdasarkan abjad ya gitu kan sebelumnya berdasarkan alfabet karena sebelumnya tahun 2021 itu berdasarkan di Itali ya kan harusnya giliran berikutnya itu adalah India tetapi karena Indonesia pada bersamaan tahun 23 Indonesia itu baru dapat giliran tahun 2023 karena bersamaan tahun 2023 Indonesia juga menjadi ketua ASEAN ini juga giliran lagi bukan Indonesia sebagai big brother makanya kemudian Indonesia minta kepada India agar tahun ini Indonesia dulu yang menjadi penyelenggara jadi itu biasa saja gitu loh dan maksudnya sebenarnya ya gak ada yang salah juga memang seperti itu tapi yang jadi masalah ketika diglorifikasi itu yang jadi masalah puja puji luar biasa dan dan kemudian akhirnya kan kita jadi bisa malu sendiri gitu kalau orang luar membaca kasihan amat sih orang Indonesia lebay amat sih kan gitu iya ya dan mungkin itu karena di luar itu tidak ada buzzer ya walaupun ada buzzer tapi buzzer itu tidak difungsikan seperti di Indonesia buzzer tidak di engineering menjadi tukang glorifikasi terus kemudian tukang membesar-besarkan gitu seperti misalnya presidensi seolah-olah presidensi ini menjadi pemimpin dari 20 negara tersebut dimana di dalamnya ada Rusia ada Amerika ada Kanada dan India dan sebagainya begitu dan ini sesuatu sepertinya presidensi itu adalah sesuatu kata yang sangat-sangat besar padahal itu artinya adalah panitia penyelenggara begitu ya artinya adalah organization committee semacam OC mungkin ya kayak gitu itu secara umum adalah begitu tapi karena ini adalah melibatkan negara-negara maka disebut seperti itu dan kemudian G20 adalah memang negara-negara yang berpenduduk besar gitu dia mau kaya dia mau miskin ekonominya amburadul ekonominya bagus dan sebagainya memang masuk ke dalam situ gitu India pasti masuk sekarang Indonesia pasti masuk kita 270 sekian gitu kan jumlah penduduknya tapi Indonesia yang mungkin ekonominya lebih baik ya tidak akan masuk Singapur deh contohnya Singapur tidak akan masuk apakah kemudian orang Singapur kemudian lebih miskin dari orang Indonesia ya enggak apakah pemimpinnya kemudian under gitu ya dibawahnya Pak Jokowi kan tidak kemampuan Perdana Menteri Malaysia kemudian dibawah kemampuan dari pemimpin dari G20 itu ya tidak gitu terus kemudian ada juga yang itu tadi Pak Seirsu mengatakan bahwa ini adalah ajang Pak Jokowi akan mempersatukan atau mempertemukan atau mendamaikan Putin dengan Zelensky begitu kan ini begini dan seolah-olah mereka itu banyak yang enggak tahu bahwa Ukraina itu ya tidak masuk ke dalam G20 posisi Ukraina adalah seperti posisi Indonesia pada saat Indonesia belum masuk ke dalam G20 dulu sebutannya belum G20 sebelum Indonesia masuk ini kan sekarang 20 begitu dulu Indonesia juga hanya diundang saja dan disitu dia hanya diam sebagai peninjau semacam itu ya Zelensky juga begitu mungkin Zelensky kalau seandainya datang seandainya dia tidak berperang dengan Rusia mungkin dia ada di side event gitu ya ada di side event yang dimana disitu ya kemarin aja side eventnya ada Pak Anies itu yang menjadi pembicaraan semacam itu kan disana gitu ya terus kemudian ya itu mereka tidak tahu seolah-olah bahwa Zelensky itu juga adalah salah satu dari G20 begitu sehingga dia pasti datang dia aduh ini kalau lihat kalau lihat narasi-narasi itu kita jadi malu Mas Ersu karena mereka kita gak pengen mengecil-ngecilkan forum itu forum besar negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar ada 20 negara dengan kekuatan Indonesia di dunia dan Indonesia di dalamnya tetapi yang kita ingin itu ditempatkan secara proporsional begitu ya dalam situasi sekarang ini sebenarnya ya Mbak sebenarnya dengan bisa datang 17 kepala negara dan pemerintahan itu kan luar biasa juga di tengah situasi ekonomi dunia tidak menentu di tengah kejolak dunia menentu jadi sebenarnya oke lah gitu tapi satu hal yang tadi yang saya kira kita tadi yang disorot oleh tempo itu adalah bahwa effort kita itu juga ternyata gak bisa disalahkan juga baser karena pemerintah juga gila-gilaan dalam soal mengkapitalisasi dari G20 ini gitu kan kemarin kita sempat bahas juga saya lupa dengan Anda atau dengan Rocky Gerung kita bahas bagaimana soal diklaim gitu bahwa oh kita ya diklaim bahwa pandemi pengumpulan dana pandemi yang diklaim oleh dunia itu kemudian narasinya diklaim itu adalah keberhasilan Indonesia menggunakan dana yang sangat besar untuk pandemi padahal itu kerjaannya bank dunia kan gitu ini saya jadi bingung juga kalau sampai begitu iya kadang-kadang sesuatu konten gitu ya atau materi itu diolah-olah itulah yang namanya itu sebutannya apa mungkin Mas Ersu lebih paham tuh diulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebenaran akhirnya orang mempercayai begitu kan jadi repetisi ya kebohongan ada jargon yang zaman nasi dikenal doktrinasi bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran gitu itu kelihatannya yang dilakukan semacam itu tapi mereka kelihatannya gak belajar kan itu dulu berhasil dilakukan di era jaman nasi itu ketika media itu medium untuk berkomunikasi kepada publik itu terbatas dan pada waktu itu kan mereka sengaja jaman nasi itu membuat pabrik radio gitu yang radionya hanya diisi satu gelombang dan itu siarannya nazi dan diulang-ulang terus kalau sekarang kan media sosial orang mudah mengecek dimana-mana kan gitu dapat narasi-narasi semacam itu dengan mudah dibantahkan tapi eranya itu selalu diulang lagi diulang lagi diulang lagi gitu ya sepertinya itu seperti kayak obsesi jadinya ya jadi seandainya ini kan kemudian rame bahwa Pak Jokowi nanti akan akan menjadi sekjen PBB itu kan selalu diulang bahwa nanti akan menjadi pendamai dan ketika beliau itu ke Rusia dan sebelumnya itu ke Ukraina untuk masalah gandum dulu itu saja kan sudah diakini bahwa Pak Jokowi sebagai pembawa pesan begitu kan The Messenger dari Zelensky kepada Putin pesan perdawayan seolah-olah dia membawa pesan tapi tidak tertulis dan sebagainya itu dan kemudian ternyata itu dibantah akhirnya kalau gitu nanti kita simpen dikit ini karena itu berkaitan dengan topik kita tapi ini menjadi salah satu bagian yang kemudian selalu itu dilakukan gitu ya mas Erso ternyata banyak juga kemudian bukan hanya buzzer tapi media-media di dalam negeri itu juga menjadi bagian dari proses itu proses glorifikasi itu gitu-itu loh yang saya juga akhirnya mari kita mulai kita tinggalkan ke G20 tentu saja kita ingin agar G20 juga sukses lah di Indonesia dan kemudian tentu membawa manfaat gitu tapi ya jangan dilebih-lebihkan lah gitu ya di sana karena selesai jadi sedikit lagi Mas Erso G20 ini kalau kita lihat dari apa yang tersenggara di negara-negara lain kan juga tidak tidak menghasilkan sesuatu yang konkret gitu yang sudah ini pasti dilaksanakan nah sekarang kalau kita mau konkret itu misalnya keputusan bahwa Rusia tidak boleh memblokade atau Amerika tidak boleh mengembargo begitu kan ada itu Mbak bahkan levelnya ini levelnya kalau KTG20 yang disebut sebagai komunike gitu ya pernyataan sama itu tapi kelihatannya dan itu sebenarnya diakui oleh Pak Luhut kemungkinan besar tidak akan ada komunike itu bahkan yang level komunikenya saja itu tidak ada even komunike tidak ada padahal komunike itu hanya sekedar komunike yang kalau seandainya itu tidak dilaksanakan pun tidak dilaksanakan pun tidak ada konsekuensinya itu adalah level komunike tapi itu bahkan tidak ada begitu ya ya jadi dan sebenarnya situasi sekarang itu dan sebenarnya dan situasi sekarang ini itu ya wajar terjadi memang situasi semacam itu yang salah itu kenapa kok mesti digelarifikasi dibesar-besarkan menggunakan bahasa hiperbola tadi itu coba please deh kembali ke jalan yang benar jangan rakyat itu udah pinter kenapa selalu diulang-ulang kejadian semacam ini gitu ya oke Mbak kita pindah ya topik yang saya kira yang sejak kemarin trending kalau soal trending men-trending ini Mbak ini jagonya ini soal kompas ini Mbak ini kelihatannya kaitannya dengan kasus keluarga tewas di mana di Kalideres ya kemudian di hasil penjelasan polisi sementara itu kemungkinan mereka itu tidak makan berhari-hari ini dari hasil hasil otopsi ya karena di lambungnya kosong kemudian ototnya sudah menutupi walaupun kemudian dari ini kan penjelasan dari Jakarta Barat tapi kemudian Polda kepala di Reserse Kriminal itu membantah jangan disimpulkan dulu bahwa mereka kelaparan saya jadi mikir-mikir apa nih maksudnya pengilmu apa sengaja ngajangilmu sengaja meninggal dunia atau apa ini yang jadi menarik tapi oke kita nggak akan bahas soal ini tapi kita bahas bagaimana kemudian kompas itu menurunkan berita yang jadi kemudian dipersoalkan secara serius oleh para netizen iya mas Ersu jadi ini kejadiannya pada tanggal 12 ya jadi kemudian kompas itu membuat sebuah berita itu judulnya adalah judulnya membantu tetangga yang kelaparan lebih utama daripada berhaji sayangnya banyak yang tidak peka begitu judulnya sih itu ya dan kemudian ini adalah sepertinya tidak ada kaitannya begitu dengan kasus yang empat orang yang kelaparan dan kemudian tewas mengering itu tadi katanya katanya kan sampai mengering gitu karena tidak tidak makan gitu jadi judulnya judul yang biasa tapi kemudian dipersoalkan karena kemudian memakai memakai gambar atau foto itu rumah dari keluarga empat orang yang tewas itu tadi mas Ersu sebagai ilustrasinya sebagai ilustrasinya nah kalau kita menengok lagi ya kembali saya bacakan judulnya adalah membantu tetangga yang kelaparan lebih utama daripada berhaji sayangnya banyak yang tidak peka ini kemudian konteksnya kan dikaitkan ke situ gambar ilustrasinya adalah gambar dari rumah yang dimana di dalamnya ada empat orang korban yang tewas yang diduga karena kelaparan dan kemudian disini seharusnya mereka itu kan dipedulikan oleh tetangganya dan itu lebih utama daripada berhaji sayangnya banyak yang tidak peka mungkin akan menjadi berbeda kalau seandainya kompas ini memakai ilustrasi gambar yang lain kelaparan kita kan tahu kelaparan juga tidak jauh dari ibu kota juga masih ada kok bayi yang kurang gizi dan sebagainya tidak mesti harus mati meninggal pakai ilustrasi yang lain tapi ini yang dipakai adalah itu dan kemudian orang yang mengaitkan seolah-olah ini menuduh bahwa sampai terjadi seperti itu di negara Islam di negara Indonesia bukan negara Islam tapi negara yang penduduknya paling banyak beragama Islam ini sampai terjadi kelaparan seperti ini padahal kita juga tahu Indonesia itu yang jumlah orang yang berhajinya ke Saudi juga yang termasuk yang paling banyak begitu kan dan kemudian kita mampu berhaji tapi masih ada orang yang seperti ini ini kemudian rame sekali Mas Hersum ini menjadi konten di TikTok yang ada di Instagram di Twitter dan kompas kemudian mengubahnya mengubah judul tersebut setelah rame dia juga tweet atau tweetan di Twitter itu di takedown atau dihapus sehingga sekarang sudah tidak ada lagi dan kemudian juga judulnya kemudian diubah jadi judul dari yang haji itu tadi sudah diubah menjadi kasus kematian keluarga di Kalideres karena dugaan kelaparan dan pentingnya kesalahan sosial nah ini makin mengkonfirmasi ternyata kasus kematian keluarga di Kalideres dan dikaitkan dengan kesalahan sosial umat Islam gitu ya betul dan dikaitkan dengan kesalahan sosial ya itu berhaji itu tadi karena itu ada di dalam narasinya di dalamnya narasinya di dalamnya dia hanya membuat sepertinya ini hanya membuat kalimat atau paragraf itu ya hanya sekitar tiga paragraf lah dia membuat kalimat yang kalimat dia asli yang dikait oleh si writernya asli adalah hanya tiga paragraf di atas ini teman-teman of the record bisa membukanya dengan berdasarkan judul ini yang ada di layar of the record ya terus kemudian di bawahnya yang sudah mengutip dari laman NU online jadi dia mengutip Ustadz Ahmad Munzir namanya yang dia adalah pengajar di pesantaran Raudatul Quran dan disitu dia menceritakan soal bagaimana seseorang seseorang itu kalau seandainya dia berhaji maka dia pun harus mampu menyantuni atau menyediakan atau tetap menjaga kesejahteraan dari orang-orang yang ditinggalkan misalnya pembantunya misalnya dia punya budak kalau zaman dulu begitu ya keluarganya semua orang yang menjadi tanggung jawabnya itu tetap aman gitu dari ya tidak kelaparan dan sebagainya dan gitu juga orang-orang lain yang biasa dia santuni misalnya tetangga misalnya apa dan sebagainya begitu Mas Yersu ini kemudian menjadi rame ya ini kenapa kompas saya juga heran ya kenapa ini kemudian dia membuat judul yang yang sangat sensitif seperti itu ya terus kemudian seolah-olah ini kemudian kan orang berpikir oh ini berarti kalau orang kalau berhaji itu sesuatu yang yang mahal terus kemudian ini kalau saya sih malah berpikirnya seperti ini karena ini kan terjadi di Citra Garden ya saya sendiri juga pernah pergi ke komplek tersebut dan ini memang komplek banyak dihuni oleh saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa begitu dan ini juga kita bisa lihat dari hasil-hasil wawancara dari media-media yang bahkan Pak RT-nya pun kalau nggak salah namanya Pak Asiung ya Asiung atau Siong betul itu nama khas dari keturunan Tionghoa begitu juga ketika diwawancara tetangganya begitu ada yang masih pakai nama asli Tionghoa ada yang tidak begitu juga si korban ini kan juga memakai nama yang memang biasa suka dipakai oleh misalnya dia marganya apa marganya Goi atau marganya Lim misalnya Om Lim Silyong kan dia kemudian Sudono Salim diambil Limnya begitu kan nah ini juga nama-nama seperti Wijaya Gunawan dan sebagainya sering dipakai dan kebetulan memang ternyata ini keluarga dari keturunan Tionghoa dan akan dikremasi kan jenazahnya dan akan dikremasi nah seharusnya kalau Sania Kompas ini peka mungkin dia bisa membuat judul atau dia mengutip pelaman yang lain gitu ya dan nggak ada hubungannya dengan haji dan dengan menguat islam tadi gitu kan kalau Sania dia peka dia mungkin bisa mengajari ini kan maksudnya adalah membangunkan kesolehan sosial atau kesolehan sosial nah kalau dia peka dia ambillah itu agama dari dari beliau-beliau yang meninggal ini dari jenazah kemudian ambil kemudian di sekelilingnya agamanya juga apa kita tahu sekelilingnya mungkin agamanya adalah kalau non-muslim bisa jadi Buddha bisa jadi Kristen nah kemudian dia ambil bahwa dia misalnya seperti kalau umat Kristen atau apa mereka sering melakukan ziarah ke Israel ziarah ke Fatikan misalnya untuk yang beragama katolik ya mungkin bisa ditulis disitu judulnya bahwa berziarah ke Israel berziarah ke Fatikan itu lebih utama begitu ya daripada tidak lebih utama begitu bahkan sebenarnya menurut saya tidak harus ya menyinggung soal agama itu ya karena ini soal ke asosial tidak berbeda dikaitkan dengan dengan agama karena mungkin saja terjadi bisa jadi ya oke itu komplek pecinan gitu ya tapi bisa jadi juga kalau kemudian itu ada tetanggan yang muslim atau bukan agama yang sama kemudian tidak membantu mereka mereka juga salah gitu ya jadi menurut saya membantu orang itu tidak kalau dalam konteks yang haji tadi itu saya tahu itu kewajiban sama muslim tapi itu kan dalam konteks waktu itu ketika katakanlah pada waktu itu komunitasnya itu kan solid kalau umat islam kalau dalam negara Indonesia ini kan kita saling bertanya dengan agama-agama lain kita juga tetap menurut saya walaupun katakanlah kita sebagai orang islam dan kemudian tetangga kita non muslim yang sampai meninggal karena kelaparan betul kelaparan kita itu dosa loh kalau menurut saya jadi tanpa iya kan tanpa harus melihat agamanya seperti misalnya kita hari raya idul fitri begitu kan kita harus memastikan juga bahwa tetangga-tetangga kita itu semuanya tidak ada yang kelaparan dan itu ya dan itu biasanya apalagi seperti idul adha dibagikan kupon itu tanpa ditanyai bahwa dia agama-agama nanti dia pasti akan mendapatkan jatah daging begitu kan dan kemudian ini kan menjadi persoalan karena bagaimanapun juga publik paham kompas itu meskipun wartawan-wartawan juga banyak sekali yang muslim tetapi tetap saja orang paham bahwa kompas itu adalah media dibindiki oleh komunitas katolik kan gitu jadi kan jadi hal yang dipeka dan harusnya dia sadar jangan masuk-masuk ke wilayah itu gitu kan ini kan kemudian orang bilang itu framing ya maksudnya kan gitu kalau saya tangkep di misalnya ada video di tiktok yang sangat viral sekali gitu ya mbak ya nah itu itu kan jadi dianggap itu framing gitu apa maksudnya kok menyalahkan umat islam dalam kasus ketika ada orang cina yang meninggal dunia kan itu yang dipersoalkan di tiktok dan harusnya jangan masuk wilayah-wilayah itu ini gak ada urusannya dengan agama kok ini agak aduh agak bingung ya karena ini bingungnya bukan apa-apa karena ini sekelas kompas begitu dan kemudian ini pasti wartawannya juga wartawan yang sudah berpengalaman lah dan kemudian tidak mungkin ini ditulis dan kemudian langsung langsung upload begitu pasti ini ada ada editornya mbak saya lihat ada nama report penulisnya dan kemudian ada editornya dan kemudian orang mengkait-kaitkan ini ini bukan pertama kalinya lho kompas mengalami blunder semacam itu anda masih ingat juga kasusnya persis sama tapi mungkin beda kasusnya ini berkaitan dengan Anis Vasedan ya pada waktu itu ya ini agak lupa persisnya kasus apa ya mbak kemudian ilustrasinya itu Anis Vasedan kasus apa sih mbak Mbak Agir itu kasus pemotongan masa tahanan dari oh ya ya pinangki korupsi ya pinangki dan kawan-kawan dan mereka semuanya adalah terpidana korupsi yang rame-rame mendapatkan pemotongan dan kemudian mereka bebas nah ilustrasinya adalah foto Anis Vasedan ketika diundang oleh KPK untuk pemeriksaan kasus formula E begitu kan jadi seolah-olah dia adalah bagian dari itu bagian dari orang yang sudah kalau itu terpidana maka dia setidaknya tersangka begitu kan nah ini framing juga yang kemudian akhirnya katanya dia menemui kan Mas Hersu dari pihak Pompasnya dan kemudian juga kabarnya saya gak tahu tapi minta maaf atau tidak tapi akhirnya itu menjadi rame menjadi viral sama dengan ini ini juga viral kan ketika berita ini muncul kemudian ada hashtag atau trending topik itu haji karena orang memang mengaitkan ini heran sungguh-sungguh heran kenapa ini dikaitkan karena coba kita perhatikan begini kasus kematian keluarga di Kalideres karena dugaan kelaparan dan pentingnya kesalahan sosial tapi di bawahnya kemudian disebut bahwa Ahmad yaitu Bapak Ustadz dari NU Online tersebut menyebut kemampuan berhaji bukan hanya sekedar bisa untuk bukan hanya sekedar bisa atau tidaknya membayar ongkos haji tapi juga kemampuan menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawab calon jama'ah haji jadi larinya ke situ ini kan aneh begitu kan tidak nyambung sama sekali ini kesalahan yang memang sengaja framing ataukah ini memang dampak dari wartawan-wartawan sekarang yang memang melakukan penulisan dengan cara jurnalisme atau jurnalisme kurasi yaitu membuat berita-berita kurasi yang ambil dari mana ambil dari mana kemudian dijahit dijadikan satu dikasih judul yang yang membuat orang tertarik atau istilahnya SEO lah search engine optimization gitu ya atau clickbait atau clickbait gitu ya semestinya di dalamnya itu maksudnya bukan itu tapi terus kemudian membuat sesuatu yang kontroversial supaya orang membacanya ini saya gak tahu nih ini kompas maksudnya kemana begitu dalam hal ini dan wajar kalau kemudian orang bertanya-tanya dan curiga gitu ya karena tadi backgroundnya tadi background kompas tadi yang saya sebutkan tadi bagaimana pun orang faham kompas itu milik siapa kan gitu itu yang jadi saya kira ini berhati-hati karena tadi dalam kasus itu kalau saya membayangkan kasus itu menurut saya paling seksi tentu saja fotonya menarik itu adalah fotonya jaksa pinangki dong ya kan karena itu kan menarik secara visual jaksa pinangki apalagi jaksa pinangki itu kan kemarin heboh ketika sebelumnya dia gayanya gaya glamour gitu ketika tiba-tiba di pengadilan dia berubah menjadi hijab pakai hijab dan kemudian kemarin ketika dia dipotong masa tanan dan dia bebas masa tanan kan dia sudah tidak mengenakan hijab lagi itu lebih menurut saya dari sisi foto itu lebih menarik kalau dijajarkan tiga foto ketika dia belum sebelum dia jadi terdakwa kemudian jadi terdakwa dan setelah dia bebas itu jauh lebih menarik ini cara jurnalistik kita mikirnya begitu waktu tiba-tiba dipasang fotonya Anies kan waktu itu ribut dan katanya wartawan kompas sudah datang kepada Anies dan minta maaf kan gitu tapi orang kemudian mengkait-kaitkan tentu ya wajar dong memperkenalkan framing terhadap Anies karena dia memang bukan pendukung Anies kan gitu itu jelas kan pada pilkada 2017 dia mendukung Ahok kan jadi larinya kemana-mana kan gitu mbak betul akibat dari akibat dari apa yang dilakukannya sendiri akhirnya orang ya wajar berinterpretasi macam-macam maksudnya tujuannya apa ini saya jadi ingat lagi kalau soal haji memang ada di beberapa teman itu yang mungkin tidak memahami soal Islam atau soal rukun gitu ya rukun Islam itu dan kemudian mereka ya main hantam begitu saja bahwa haji itu sesuatu yang memboroskan haji itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena kita sebaiknya membantu kanan-kiri dan sebagainya seperti itu begitu kan dan ini saya masih ingat kasus Ade Armando di tahun 2015 Marsesu ketika itu Ade Armando membuat cuitan yang seperti ini apa tidak sebaiknya kita stop naik haji dan umroh dan uangnya kita gunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat begitu dan itu jadi rame sekali ini dan jadi rame sekali dan itu kemudian didiskusikan di mana-mana dan dia kemudian di apa ya di hujat gitu karena dia sendiri beragama Islam tapi tidak tahu bahwa esensi dari naik haji itu apa begitu dan kasus yang serang bukan hanya pada Ade sebenarnya ada yang politisi PDIP yang Zuhairi Misrawi yang sekarang jadi duta besar di mana saya lupa sekarang di Tunisia atau apa kan tadinya dia calon dicalonkan jadi duta besar di Arab Saudi kan dan kemudian ternyata cuitannya dia yang lama juga memperkalkan haji itu bahwa hanya mendatangkan divisa buat Arab Saudi lebih baik kalau mau berdoa yaitu tahlilan jadi di mana kalau tidak salah seperti itu bahasanya Madura kalau tidak salah waktu itu itu kan jadi rame juga pada waktu itu dan akhirnya pencalonan dia sebagai duta besar untuk Arab Saudi itu kan dibatalkan dan dia digeser saya lupa kemana ke Tunisia kalau tidak salah dia dan adek-adek itu tidak hanya segedar mencuit kayak begitu saya rasa yang lain-lain akhirnya tergiring oleh opini seperti ini Mas Ersu karena kemudian dia jelaskan juga kalau uang berhaji itu yang jumlahnya sekian itu digunakan untuk pembangunan rumah sederhana misalnya 50 juta per rumah maka akan bisa dipakai untuk membangun 600 ribu rumah jadi dengan opini-opini seperti itu akhirnya orang yang tidak mengerti esensi dari berhaji dari umat muslim ini akhirnya tergiring ke sana bahkan yang beragama lain pun akhirnya memiliki pendapat serupa nah itu tadi yang kemudian kita melihat dari judul kompas ini ini orang yang membuat berita ini memahami tidak begitu ya soal berhaji itu tadi dan kemudian atau hanya menjahit-jahit saja dan kemudian konteksnya dia dia satukan dengan kasus yang saat ini ada kalau kasus yang saat ini ada kalau senia itu terjadi eh di Indonesia ini kita punya pemerintah bahkan kita pemerintah itu sampai ke RT sampai ke RW semuanya begitu jadi dan umat Islam itu saya rasa mereka selain membayar pajak mereka pun juga membayar zakat yang 2,5% mereka pun juga bersedekah dan sebagainya begitu ya tapi tidak pernah terlontar misalnya disini eh tutup dong itu pelesiran ke Eropa pelesiran ke Amerika sebaiknya untuk membangun untuk membangun masyarakat kesejahteraan oh itu hanya tambahan kalau hanya pelesiran begitu bukan dalam rangka ibadah begitu itu kan lebih lebih ini lagi masih itu dan untuk pemerintah yang harus dituntut kalau itu memang pemerintah yang harus dituntut karena saya kan beberapa kali juga menyinggungkan katanya disebutkan bahwa Pak Jokowi ini sama dengan Umar bin Khattab itu kan dinarasikan oleh para dukungi seperti itu nah kalau di Umar bin Khattab itu kan pernah ada suatu pernyataan dari Umar bin Khattab yang sangat legend sampai sekarang bercerita bahwa kalau sampai saya waktu nyebutnya di Mesir pada ternyata katanya ada fethnya di Baghdad kalau ada sampai seikor keledai yang terprosok kakinya itu di negeri saya lupa narasinya seperti itu kan kedudukannya Umar bin Khattab di Madinah itu yang berdosa itu adalah Umar bin Khattab jadi bayangkan kalau ada keledai saja itu Umar bin Khattab dia harus dia yang dipersalahkan dia yang berdosa apalagi ada satu keluarga sampai meninggal dunia kalau betul dia ini karena kelaparan ya ini tanggung jawab kemerintah bukan tanggung jawab kemat Islam apalagi kemudian jadi tanggung jawab kemat Islam oke kita sudah disini dulu tapi soal Blunder Kompas ini pernah juga terjadi dan saya kira ada kasus satu lagi selain kasusnya Anies Basri dan dan itu kalau gak salah terjadi 4 bulan yang lalu jadi dalam rentang 4 bulan itu ketika bersama dengan Pak Jokowi pergi ke Ukraina dan Rusia waktu itu loh Mbak masih ingat ya Mbak Agia iya masih ingat dan itu memang glorifikasinya luar biasa ya karena Pak Jokowi sepertinya sudah berhasil mendamaikan Jokowi dengan mendamaikan Zelensky dengan Putin begitu kan karena Pak Jokowi kan bertemu dengan Zelensky dan kemudian dia membawa pesan tidak tertulis kepada Putin mungkin yang dimaksud Mas Yersu adalah judul ya judul dari Kompas pada waktu itu yang kemudian diganti lagi kalau yang kali ini adalah soal haji ini kan kemudian judulnya diganti ada keterangan di bawah semacam ralat atau semacam keterangan bahwa judul tersebut sudah diganti nah ini juga judulnya pada waktu itu juga diganti Mas Yersu jadi mungkin yang dimaksud Mas Yersu adalah judulnya adalah pesan tak tertulis Zelensky untuk Putin melalui Jokowi jadi seolah-olah memfetakomple Pak Zelensky bahwa dia menitipkan pesan di tangannya Pak Jokowi kepada Putin untuk disampaikan kepada Putin dan kemudian karena kemudian mendapatkan mendapatkan bantahan dari pihak Zelensky sendiri dari medianya di Ukraina sendiri terus kemudian dari pihak dari pihak Rusia juga kemudian mendapatkan bantahan bahwa tidak ada tidak ada pesan yang diinikuti sama Zelensky dan kemudian ini sepertinya banyak dan kemudian Zelensky pun mengatakan kalau saatnya dia mengatakan soal Rusia dia akan mengatakannya sendiri karena dia pengen forum yaitu setiap setiap minggu atau apa dia akan membuat semacam konferensi PES dan kemudian itu dia menceritakan soal perang di negerinya dengan Rusia dimana dia akan mengatakan langsung disitu to the point langsung kepada Putin sendiri tidak perlu dibawa-bawa oleh orang lain dan kemudian diganti judulnya oleh kompas itu tadi dari pesan tak tertulis Zelensky untuk Putin melalui Jokowi diganti menjadi Ukraina bantah Zelensky titip pesan ke Jokowi untuk Putin nah ini kan benar-benar bertolak belakang ini yang judul yang pertama dengan judul yang kedua begitu Mas Ersu jadi dalam tas yang ini mungkin kita boleh kalau kita berpikir positif mungkin kesalahan aja memahami konteks ceritanya tapi kalau kita mau berpikir kreatif ini juga bagian dari framing glorifikasi terhadap karena pada waktu itu konteksnya kan ada upaya dari pemerintah dari berdukung Pak Jokowi untuk mengglorifikasi bahwa Pak Jokowi itu datang ke Ukraina dan ke mana ke Rusia itu ke Moskow dan ke Kiev itu dalam rangka mendamaikan dua negara itu dan walaupun kita sebenarnya sejak awal kalau betul memang niatnya Pak Jokowi itu mendamaikan saya kira agak secara ini terlalu naif Pak Jokowi karena portofolio kita itu apa dalam mendamaikan itu karena banyak negara-negara lain yang juga punya profil lebih tinggi dari kita-kita pun itu tidak punya kan seperti misalnya Perdana Menteri Presiden Perancis kemudian juga Kanselir Jerman kan juga sudah mencoba berbicara dengan Putin tapi juga tidak berhasil nah kalau kemudian kan ternyata kita tahu itu persoalannya soal blokade tepung terigu gitu ya dan itu berdampak kepada dimanapun di Indonesia ini kan pabrik mie instan itu banyak sekali dan orang Indonesia ini kan sekarang mie instan itu sudah jadi atau terigu itu sudah bukan jadi sudah jadi makanan pokok buat orang Indonesia gitu loh ya jadi sebenarnya kalau Pak kalau dalam proporsi yang tidak diglorifikasi bahwa Pak Jokowi datang ke sana dalam memperbuangkan itu ya bagus-bagus juga karena itu berkaitan dengan ketahanan pangan di dalam negeri gitu meskipun orang dan apa hubungannya dengan pabrik mie instan ya orang kan mau kait-kaitkan itu tapi kita lupakan lah gitu tapi tetap aja pokoknya niatnya Pak Jokowi itu bagaimana menyelamatkan rakyat kita karena bagaimanapun kalau ini makanan murah kan sekarang kita itu mie instan itu di Indonesia ya orang cukup penyang dengan dua berapa ribu perak cukup penyang nah ini terjadi lagi glorifikasi kan pada waktu itu konteksnya seolah-olah dibuat Pak Jokowi akan mendaminkan dua negara itu dan belakangan ternyata soal terigu soal blokade pangan ini blokade gandum itu yang berperan mendaminkan adalah Erdogan dari Turki kan gitu ya betul Erdogan langsung ketemu dengan langsung ketemu dengan Putin begitu ya dan kemudian videonya itu sangat viral sekali gitu bagaimana kedua tokoh itu sekitar 25% sampai 30% gandum kita itu berasal dari Ukraine gitu berasal dari Ukraina dan itu memang dikonsumsi tidak hanya tidak hanya oleh Indofood tapi juga oleh perusahaan-perusahaan yang lain kita itu banyak sekali sebetulnya produsen dari mie instan itu dan kemudian seperti kata Mas Hersu itu memang menjadi bantalan pangan gitu ya anak kos bapak-bapaknya jauh dari keluarga kemudian terpaksa ngekos di mana dan kita kalau seandainya kemarinnya kita camping pun kita bawanya ya mie instan seperti itu kan ya memang betul tidak salah Pak Jokowi itu betul gitu tapi masalahnya tidak terbuka tidak ada keterbukaan itu bahwa ke sana padahal kalau saya ingin ke sana salah satu misinya adalah untuk menginginkan agar gandum yang yang mestinya kita impor itu bisa karena ini sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia begitu itu kita mungkin makan malah akan lebih mendukung Pak Jokowi akan mendapatkan doa dari para yang sementara ini tidak bisa makan yang memang mewah tapi kalau makan mie goreng rendang serasa udah kayak makan nasi rendang walaupun itu pasti tidak tidak dapat doa dari saya Mbak Aki karena saya termasuk orang karena dengan faktor kesehatan saya tidak makan tidak pernah makan mie instan oke Mbak Aki kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya tapi tadi sekali lagi kenapa ini menjadi kita paham kalau kemudian para netizen mempersoalkan itu dan dari sisi media kita juga paham bahwa bagaimanapun juga tetap saja media itu memang menjunjung kebenaran itu salah satu yang itu tidak boleh dilanggar oleh kredo di media itu soal kebenaran itu fakta itu suci kan itu kalau di dalam media kan kita diajarin seperti itu ya Mbak Aki jadi tidak boleh kita kemudian melintir berita atau memframing sebuah berita oke Mbak Aki kita mesti sudah cukup panjang nih obrolan ya tiga topik ini tadi ya Mbak Aki ya iya iya betul Mas Irsu kita harus pamit nih yes oke dan saya duluan yang pamit ya mari kita pamit kita ketemu lagi nanti pada besok hari Selasa insya Allah kalau kita diberi umur yang panjang kita ketemu lagi pada hari Selasa dan saya yang sebenarnya dan saya Aki Peta terima kasih atas perhatian Anda jangan lupa tetap salam 0% terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih telah menonton